selamat datang di MRF Football channel yang akan membahas berita seputar Manchester United jika kalian suka berita Manchester United dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United menelan kekalahan memalukan di pekan ke-15 Premier League 2023-2024 menjamu Bormald di Old Trafford Setan Merah kalah dengan skor telak 3-0 Tim tamu unggul terlebih dahulu di laga ini berkat gol Dominic Solan ke dibabak pertama sementara dibabak per-dua Filip Biling dan Marco Senesi mampu memperlebar kedudukan menjadi 3-0 berkat kekalahan ini MU masih tertahan di peningkat ke-6 kelas men sementara Premier League sementara 3 poin ini membuat Bormald naik ke posisi ke-13 kelas men Premier League Membedah 3 kemungkinan lini depan klub Liga Inggris Manchester United kalau sudah mendatangkan Daniel Malen kabar mengejutkan muncul dari Blin yang melaporkan bahwa Borussia Dortmund ingin memulangkan Jadon Sancho yang sampai detik ini masih terpinggirkan dari skuad Manchester United di saat yang sama Manchester United juga sedang dikaitkan dengan winger Borussia Dortmund yang bernama Daniel Malen sehingga Ten Hag bisa meminta Barter Sancho dan Malen Malen sendiri berumur 24 tahun ia memiliki harga pasar 35 juta euro berdasarkan transfer market dan punya sisa kontrak di Dortmund sampai 30 Juni 2024 andai pihak Dortmund bersedia melakukan Barter berikut 3 potensi lini serang Manchester United mulai Januari 2024 dengan kedatangan Daniel Malen Boss Liverpool Jurgen Klub menilai Manchester United masih layak diperhitungkan sebagai salah satu kandidat juara Liga Inggris musim ini tapi tidak demikian halnya dengan Chelsea musim 2023-2024 ini Manchester City jelas masih diperhitungkan sebagai kandidat juara Liga Inggris mereka berstatus sebagai juara bertahan lalu ada juga nama Arsenal mereka musim lalu menunjukkan performa top dan musim ini semakin solid karena mendatangkan beberapa pemain kelas atas ke Emirates Stadium sementara itu awalnya Liverpool tidak terlalu diperhitungkan sebagai kandidat juara namun dengan penampilannya yang semakin solid The Reds kini juga dipandang sebagai salah satu penantang Manchester City Manchester United sekarang ini masih limbung di bawah asuhan Eric Ten Hag mereka kesulitan memetik hasil positif secara konsisten sekarang ini mereka ada di peringkat ke-6 klasemen sementara Premier League 2023-2024 dengan koleksi 27 angka dari 15 laga Jurgen Klopp lantas menganggap MU masih saat ini masih bisa diperhitungkan sebagai kandidat juara Premier League bersama Liverpool, Manchester City, dan Arsenal Chelsea musim ini mulai dibesut oleh Mauricio Pochettino Squad The Blues masih berusaha untuk beradaptasi dengan pelatih barunya Jurgen Klopp pun merasa ragu menyebut mereka bakal bisa bersaing untuk meraih gelar juara Liga Inggris musim ini Manchester United menekuk Chelsea dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 Sayang hal itu tidak menyurutkan gosip panas yang tengah beredar terkait masa depan sang pelatih Eric Ten Hag Berikut ini 5 nama yang punya kans menggantikan peran Eric Ten Hag di Manchester United Nama pertama Julian Nagelsmann Nagelsmann adalah orang yang ditantang membalikan keadaan sebelum menjadi tuan rumah Euro 2024 tugas yang teramat berat karena baru mendapatkan tugas pada bulan September ia hanya mendapatkan kontrak hingga akhir turnamen yang berarti bakal bebas memilih pekerjaan pada musim panas mendatang hal itu memberikan peluang bagi MU merekrut pelatih berusia 36 tahun ia punya modal bagus dan pernah melatih Bayern München Nagelsmann menyokong MU ketika masih muda Nama kedua, Graham Potter Keberadaan Sergei Meraklip dapat menyebabkan perubahan di Manchester United satu nominen pelatih MU yang nongol adalah mantan bos Chelsea Graham Potter Latarnya tidak lain si kagum Meraklip terhadap Potter yang dinyatakan secara pribadi berbekal reputasi dalam mengembangkan pemain dan menerapkan gaya sepak bola yang mengalir Potter telah cukup beristirahat tentu saja Potter akan terbuka menerima pekerjaan di MU ia ingin membuktikan kegagalannya di Chelsea hanyalah sebuah hambatan ringan dalam karirnya yang masih menjanjikan yang ketiga, Michael Carrick banyak yang tidak sepaham kalau mantan pemain MU harus melatih kubu Carrington perbedaannya bisa saja terjadi ketika nama Michael Carrick kembali datang Carrick membimbing Middlesbrough ke babak semifinal flyoff musim lalu setelah awal yang musim sulit ini ia berhasil membawa Boro kembali bangkit jika terrealisasi, Michael Carrick akan bernuansa romantis meskipun kurangnya pengalaman manajerial adalah tanda bahaya tapi dia tidak sendirian nama keempat Kieran McKenna Kieran McKenna bisa dibilang tampil lebih baik daripada Michael Carrick setelah mendalangi promosi otomatis Eve Whistown dari Ligue 1 musim lalu Traker Boys naik ke tingkat kedua duduk di urutan kedua di klasemen setelah 19 pertandingan hanya tertinggal satu poin dari pemimpin klasemen Leicester City pelatih berkebangsaan Irlandia kelahiran London ini akan menikmati tantangan seandainya bisa berstatus nahkoda MU jelas bukan pekerjaan mudah tapi ia mengaku selalu senang dengan momen anjar yang menggairahkan Manchester United mendapatkan win-win solution untuk menyingkirkan pemain tidak terpakai sekaligus merekrut sosok baru secara terjangkau di bursa transfer mendatang sebagai solusi atas masalah Jadon Sancho Borussia Dortmund berencana menawarkan skenario pertukaran kepada MU untuk Jadon Sancho laporan yang dilansir dari tribunal mengklaim Borussia Dortmund tidak keberatan mengirim pemain depan asal Belanda Daniel Malen sebagai ganti mendapatkan kembali pemain bintangnya kebetulan MU sendiri memang dirumorkan menaruh minat kepada Malen Ten Hag diakini bakal setuju dengan potensi perekrutan sang pemain apabila mendapatkan kesempatan di bursa transfer menurut kabar ada faktor nepotisme yang melatari kedatangan hubungan Malen dengan MU pemain Dortmund diketahui baru saja bergabung dengan agensi dengan SEG yang memiliki hubungan dengan Eric Ten Hag Kies Vos merupakan pemilik ESG sementara VOS sendiri tidak lain merupakan agen dari Eric Ten Hag Manchester United dilaporkan sudah membuka negosiasi untuk memboyong striker Sturzgaard Serhau Guirasi itulah kabar yang beredar di Jerman saat ini Sky Germany yang melaporkan MU sudah melakukan kontak pertama dengan agen Guirasi diskusi pertama itu terjadi di Jerman untuk membahas harga dan kemungkinan lain kabarnya Guirasi Tuku cukup tersanjung karena diminati oleh MU dia tidak menurut kemungkinan untuk meninggalkan VFB Sturzgaard di bursa transfer Januari nanti legenda Manchester United yang juga mantan penyerang Mark Hugus memberikan analisanya terkait performa Marcus Rashford penyerang MU ini sedang dalam sorotan karena kesulitan untuk mencetak gol menurut Mark Hughes Marcus Rashford pantas kering gol soalnya dia menyebut Marcus Rashford sebagai penyerang terburu kalau dalam posisi tidak memegang bola Rashford dinilai miskin kreatifitas saat bergerak tanpa bola padahal hal seperti ini dibutuhkan seorang striker agar bisa mudah mencetak gol Alhasil Marcus Rashford hanya mencetak 2 gol dari 19 pertandingan bersama MU ini pula yang membuat Ten Hag hilang kesabaran hingga mulai menempatkannya di bangku cadangan selain pergerakan tanpa bola Marcus Rashford juga disebut Mark Hugus harus berperan dalam pertahanan MU sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax